Halo sahabat-sahabat apa kabarnya ini minggu kedua awal Desember 2020 kita akan mengulas satu sepeda yang baru saya diproduksikan kembali override tipenya ini ada dua seri override 4.0 mtv 27.5 full sus alloy pacific override 5.0 yang akan kita ulas selanjutnya ini override 5.0 ada dua pelan warna blue green dan red yellow kita ambil yang red yellow buka box selanjutnya kita buka spek dan setelah itu kita buka harga mari kita ulas nah lihat penampilannya setelah kita rakit kita lihat penampilan ini mtv 27.5 full sus alloy pacific override 5 sebelumnya kita telah ulas mtv 27.5 override 4 kita ambil nih override 5 yang akan menjadi fokus ulasan kita lihat penampilannya warnanya merah grang stabilo dikombinasi dengan stiker kuning override 5 frame nya frame alloy override 5 sudah ada inner kabel ada kabel model frame sama dengan override 4 namun ada perbedaan spek karena perbedaan spek itulah ada beda harga ada barang ada harga jadi tinggal pilihannya dalam produksinya mtv 27.5 full sus spesifik override 5 ini ada dua pilihan warna ini ada dua pilihan warna itu merah kuning atau red yellow sama blue green atau biru hijau stabilo satu ukuran produksinya hanya satu ukuran yaitu ukuran m setara 17.5 inci untuk tinggi tinggi badan 165 sampai 183 cocoknya saya kira begitu ya sekarang kita perhatikan di bagian stank depan handle gripnya dari karet empuk sama dengan tipe yang override 4 bagian depan situ levelnya itu simano itu kering tiga di depan operannya dan sebelah kanan untuk operan belakang edih tinggal didorong untuk menurunkan speed dan tarik untuk menaikkan speed tipe simanonya ini ini IF505 jadi menyatu dengan sistem rem hidrolik fokus di bagian depan ahead stemnya material alloy extensionnya 5 cm pendek bagus ya modelnya head tube nya oversize bentuknya taper dan kalau kita lihat ke fork ya ini sudah bisa di lock di open di lock untuk rigid atau pair kan travel fork nya 100 ini fork eksklusif dari Pacific XR7 atau X race modelnya kalau kita perhatikan dari depan kembali shifter lever simano menyatu dengan brake lever hydraulic disc brake ya handlebar 740 cukup lebar race pendek dan ini stabil ketika kita berkenaan keadaan jalan off-road as depan sudah pakai quick release rodanya untuk kering depan change ringnya itu susun tiga merek yang digunakan set eksklusif Pacific tipe Bernal modern holotech lubang di depan 42t 34 yang kecil 22t cocok buat track cross country tambah lagi pedal pedal sudah alloy ada geligi mantap berpijak ada tambahan aksesoris pelindung rantai langsung eksklusif dari Pacific jadi pengaman rantai yang bisa dibuka ditutup untuk rd rd simano tourney tx800 memang untuk k8 speed sprocketnya juga sudah kaset simano cek 2008 untuk 8 susun simano sudah tidak menggunakan ulir lagi jadi langsung slop karena sudah berpadu sama hub free hub simano yang sudah enggak pakai ulir jadi langsung ada pengencang disusun begitu tambah lagi remnya hidrolik dari simano ban-ban kenda ban-kenda kembang kasar 27 setengah kali 220 pelaknya pelak gunung ada striping striping merah pelak gunung double wall lihat model kembang di bagian saddle saddle menggunakan saddle MTB Pacific eksklusif seatpost nya panjangnya 25 cm materialnya alloy Pacific juga eksklusif dengan quick clearance kalau kita perhatikan di bagian suspension frame ini ini disitu ada lengket plate atau besi untuk penyangga penyambung antar frame masih menggunakan sistem busing belum bering eh sok rear sok nya sudah menggunakan air suspension menggunakan sistem angin mereknya re a5 vertikal cocok untuk medan-medan yang off-road enggak terlalu banyak atau enggak terlalu terjar drop nya sok angin ini tidak ada pengoncinya hanya di pompa angin saja jadi dia tidak bisa sistem rigid sebagai informasi saja dan pompa air suspension ini adalah dua kali berat badan pemakai misalkan berat kita 50 kg PCI kita 100 yang harus di pompa sehingga optimal suspensi atau performa suspensi ketika kita main cukup maksimal atau cukup baik posisi itu demikianlah uraian ringkas mengenai override 5 ini dengan harga jual 5,45 juta harganya sudah dianggap kembali normal yang sebelumnya pada bulan Juli 2020 ini harganya ini kan 2 juta diatasnya jadi bulan Desember ini harganya sudah normal kembali lagian posisi MTB Full Suits ini belum banyak ya merek saat ini yang ada stoknya ya terima kasih atas perhatiannya ikuti terus informasi-informasi ulasan-ulasan terbaru dari channel Bike City All Store salam sehat, tetap semangat ciao salam ון che terima tempat set tidak